Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan markas judi online jaringan Kamboja di perumahan Cengkareng Indah Blok AB20RT005RW014 Kapuk, Cengkareng, pada Jumat, 8 November 2024. Ada pun penggerebakan dilakukan sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat-Ka Polres Metro Jakarta Barat-Kombespol. M. Syahdudi menuturkan ada empat orang yang diamankan dalam penggerebekan ini, dia juga mengatakan, Pada penangkapan sebelumnya, jajaran Satres Krim Polres Metro Jakarta Barat turut mengamankan empat orang lainnya, karena itu, total ada delapan pelaku terkait penggerebekan markas judi online di Cengkareng ini. Dari hasil mengamankan empat orang tersebut, kemudian penyidik melakukan serangkaian pendalaman, dan berhasil mengamankan empat orang berikutnya, katanya di lokasi penggerebekan, Syahdudi mengatakan empat pelaku yang digerebek di perumahan di Cengkareng itu berperan sebagai perekrut orang-orang dan ditugaskan menyediakan rekening ban, Adapun, kata Syahdudi, seluruh rekening itu lalu dikirimkan ke Kamboja beserta dengan handphone yang sudah terpasang aplikasi mbanking, dia mengatakan rekening. Tersebut digunakan untuk menampung uang hasil judi online. Dari rekening ban tersebut, diberikan satu unit handphone. Lalu, dari handphone tersebut diinstal aplikasi mbanking. Dan kemudian dengan handphone tersebut beserta dengan data terkait dengan PIN ATM dan juga password mbanking dan juga kartu ATM satu paket dikirimkan ke negara Kamboja untuk digunakan sebagai rekening penampungan judi online, tuturnya, Syahdudi mengatakan penerima paket rekening dan ponsel tersebut adalah warga negara Indonesia, WNI. Ada tiga klaster pelaku Syahdudi mengatakan ada tiga klaster pelaku dalam kasus judi online ini, klaster pelaku pertama adalah orang-orang yang menyerahkan atau menyewakan rekening pribadinya untuk diserahkan kepada tersangka utama yang digunakan sebagai rekening penampung judi online. Terima kasih telah menonton!